Di episode yang telah terjadi sebelumnya, Abian benar-benar merasa sangat prihatin melihat kondisi Yunia yang saat ini benar-benar sangat memprihatinkan. Trauma yang dialaminya membuat Yunia pun seringkali merasa histeris. Abian pun berjanji jika dirinya mengetahui dan bisa menangkap siapa sebenarnya orang yang telah membuat Yunia menjadi trauma seperti ini, Abian tidak akan pernah mengampuni orang tersebut. Lalu kira-kira bagaimana dengan reaksi Abian jika dirinya nantinya akan mengetahui bahwa ternyata secara tidak langsung, orang yang telah membuat adiknya mengalami trauma yang sangat mendalam seperti ini adalah Safira. Kira-kira apakah Abian akan juga membalaskan semua rasa dendamnya ini kepada Safira karena merasa harus mempertanggungjawabkan dengan kerusakan mental yang dialami oleh Yunia. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini, tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.